bakalan keluar juga warna-warna hijaunya nih ini bisa dibilang reject pak ya enggak sih enggak juga tapi mutasinya udah lumayan bagus ya nih karena dia dapet semua tuh mutasi glow piece juga dapet oh tadinya ungu oh iya rintik pak ini ada rintik pak tadinya ungu ngeblok jadi ngerintik pak ya jadi awalnya ini ada warna ungu sekarang jadi ngerintik gini guys tuh sama ini baru hasil silangan pertama juga pak oh temennya selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat sore nih guys sore ini kita lagi siratu rahmi ke tempat pak ustadz dan ternyata pak ustadz tuh lagi ngebreeding ikan cupang glow piece nih ikan cupang glow piece yang bakal mau disilang-silangin nah rencana mau disilangin semua pak ya ada yang disilangin ada enggak pak ya nah ini kemarin kita dapet sample dari silangan apa lain murid glow piece nih pak oh ini silangan multi nah guys jadi silangan multi ternyata ada yang warnanya kayak gini guys nih ini bisa dibilang reject apa gimana pak oh setengah-setengah ya ini bakal mutasi ke warna juga rencananya ini kan kira-kira oh iya titik-titik dasar warnanya pak ya jadi kalau buat temen-temen yang pengen tau ikan cupang glow piece atau ikan cupang neon kayak gini guys ikannya tuh ijo tuh ijo stabilo yang bisa dibilang itu bisa nyala tuh bisa nyala kalau dipakai lampu sinar yupi nah itu biasanya di toko aquarium ada tuh ikan apa namanya lampu khusus buat sinar yupi nah ini jadi kalau buat nyara ikan kayak gini juga ternyata ada seni tersendiri nih ikan glow piece kayak gini ternyata di cupang tuh udah ada yang namanya glow piece guys tuh ikan glow piece atau ikan yang bisa nyala dari kegelapan ya guys pokoknya glow in the dark dah kalau pakai lampu sinar yupi bakalan terang banget tuh nah kebenernya ini silangan dari multi nih nah rencana pak usat mau bikin ikan jenis apa pak multi glow piece ekornya lebar banget nih bagus pak ini mau disilangin lagi pak oh di inbreed ya di inbreed sama oh sama yang warna oh ternyata caranya gitu guys tuh jadi kalau buat nyilangin itu jangan di crossingin lagi tapi harus di inbreedin dulu pak ya di inbreedin baru nanti disilangin pak ya itu kalau mau nyari genetik pak nah ini sampel ikannya nih tuh guys tuh ikannya warnanya hijau stabilo tuh bukan kuning ini pak bukan kuning ya iya ada sedikit bias kuningnya ya oh gitu guys jadi oh warnanya gak keluar ya hijaunya ya stabilonya ya mungkin karena udah disilangin sama multi ya jadi dia kadang warnanya ketimpa tuh guys jadi stabilonya tuh bisa ketimpa warna merah kuning atau warna hijau pak ya hijau yang bukan glow piece ya nah ini kebenernya ini kan cumpang glow piece nih atau bisa dibilang ini silangan juga cuma dia baru dapet hasil silangan pertama pak ya ini kalau kayak gini udah bisa dibilang F1 gak pak ada yang bilang begitu ada yang bilang F1 belum pak ya nah kalau di bapak tuh F1 bilangin nanti kalau udah bener-bener silangan ketemu lagi silangan tuh jadi kayak gitu guys jadi F1 tuh ini sih dibilangnya baru crossingan bukan silangan kebenernya ada nih sample yang udah disilangin dan ini udah disilangin sama Nemo dan warnanya juga bagus guys tuh jadi yang ini lebih ke murni ke ikan cumpang neon atau glow piece nya tuh jadi dia ekor disini ikannya panjang-panjang lebar-lebar bagus tuh bukan panjang sih maksudnya lebar pomnya bagus tuh jadi dari matanya juga ijo jadi kalau buat nyirin ikan-ikan glow piece biasanya dari matanya ketauan nih guys tuh matanya ketauan tuh ijo tuh nah ini untuk sample pertama kita nih yang bisa dibilang murni glow piece hasil silangan jadi warnanya kayak gini tuh jadi ijo stabilo kayak gini tuh jadi kalau buat temen-temen ini katanya sih katanya karena saya belum coba kirim ikan ke luar negeri nih kalau bawa ikan jenis glow piece ini katanya gak bisa jual ke luar dia bisa dijual ke Indonesia doang untuk para penghobi paling gak bisa dijual ke sini aja sih nah untuk sample ikan kedua kayaknya bakal kita videoin juga nih guys nih kita masukin ke solitra guys nah jadi untuk ikan keduanya bakal kita siapin juga nih guys jadi buat temen-temen nih yang baru tau channel ini jangan lupa di like dulu komen subscribe ya guys garpiodi ini semakin berkembang dan jadi rekomendasi nih guys nah jadi untuk ikan kedua ini bakal kita showin juga boleh dibilang ini hasil silangan yang bener-bener maksimal banget karena udah ada warna merahnya juga guys aneh guys kita lihat aja nih guys ikannya nih guys nih guys ini yang keduanya ikan glow piece masuk ke multi pak ya multi color tuh jadi warnanya dia ada semua guys ada warna merah ada orange biru hitam sama sedikit rintik rintik-rintik biru apa ya ada rintik putih juga nih guys ini kita bilangnya multi nya nih ini silangan dari ikan cupang glow piece nih guys atau ikan cupang neon kita panggilnya glow piece aja ikan cupang glow piece guys tuh jadi matanya ijo tuh jadi kalo buat yaudah silangan tuh biasanya mata ijo kayak gini tuh jadi kayak ulek ulek dah pokoknya ulek kan matanya ijo kayak gini tuh guys tuh jadi dia kalo misalnya kena senari UP tapi juga pasti bakalan keluar juga warna-warna ijo nya nih ini bisa dibilang reject pak ya gak juga tapi mutasinya udah lumayan bagus ya nih karena dia dapet semua tuh mutasi glow piece juga dapet oh tadinya ungu oh iya rintik pak ini ada rintik pak tadinya ungu ngeblok jadi ngerintik pak ya jadi awalnya ini ada warna ungu sekarang jadi ngerintik gini guys tuh sama ini ya baru hasil senangan pertama juga pak oh temennya oh jadi dalam satu lubukan itu ternyata ikan cupang tuh mutasinya gak semuanya sama guys tuh jadi warnanya kayak gini tuh jadi kalo untuk nilai jual harga itu balik lagi ke temen masing-masing sih bagi ikan cupang berapapun harganya ya itu balik ke temen-temen atau seller temen sendiri nih yang mau ngejual kalo disini kayaknya belum dijual juga pak belum jual dulu pak ya udah ada udah ada yang sebagian dijual juga nih mungkin nanti bakal saya taruh juga nomornya di deskripsi nih guys yang mau pas ini ikan cupang glow piece tuh mau yang fairan yang berkualitas sama yang gak juga ada rijikannya juga ada pak ya rijikannya juga ada tuh jadi ini boleh dibilang ini next generasi buat dibikin multi glow piece tuh jadi awalnya kita bikin ikan silangan ini mungkin karena pengen ngejar warna glow piece nya di matanya hijau dan kalo kena sinari yuki tuh bakal nyala guys tuh warnanya kayak gini tuh nah ini yang rintik ungu ini awalnya ngeblok dan sekarang mutasi dan jadinya rintik guys tuh kayak gini tuh jadi kalo mau bikin ekor lebar biasanya cari bimel pak ya bimelnya lebar ekornya kalo melnya boleh tapi jangan terlalu lebar biasanya kalo pom itu lebih ke pimel pak loh biasanya pimel tuh dari kalo pom itu dari lebih ke pimel guys tuh nah ini ikan kedua nih nah ikan ketiganya boleh dibilang target kita dari hasil silangan yang emang awalnya emang yang bakal mau kita pilih warnanya boleh dibilang ikan great pilihan lah untuk target breedingan ikan kita nih dari silangan glow piece sendiri nih guys ini ikan yang ketiganya boleh dibilang ini indukan pak ya sama masih gen yang sama masih lane yang sama masih keturunan yang sama dan ini bisa dibilang targetnya yang emang bakal dikembangin nih guys yang dikembangin dan matanya ijo tuh ijo stabilo kayak gini guys tuh dan kita emang targetnya mau bikin ikan nemo kayak gini pak ya nemo glow piece nih guys jadi kita udah dapet ijo nya dan warna nemo nya juga lumayan dapet nih cuma ada sedikit hitam pak ya nah jadi insya Allah yang ini udah ada anakannya pak nah ini anakannya udah banyak dan belum cuma belum dijual partai doang pak ya masih lama ya paling sebulan lagi dah pak ya oh sebulan dua bulan lagi guys tuh jadi yang mau nemo glow piece nih dari matanya ijo apa namanya terus warnanya juga nemo nya dapet nih langsung kontak aja tau saat nih guys jadi insya Allah sebulan lagi lah ikannya udah ready nih jadi yang mau beli partai insya Allah harganya murah guys disini guys nih dan yang pastinya bisa dijual lagi tuh kita jual intinya ada lebihnya dikit gak apa-apa lah yang penting lancar jadi dari satu indukan itu warnanya beda-beda pak ada yang tadi ke multi ada yang ke land balik lagi ke glow piece ada yang ke nemo itu indukan dari male nya itu multi pak oh glow piece male nya glow piece oh nem glow piece oh nem glow piece female nya ya multi itu nya female female nya nem glow piece oh female nem glow piece male nya multi jadi dari multi color female nya ke nem glow piece guys tuh jadi dapet kayak gini tuh kita targetnya emang kayak gini tuh nah paling sampe situ aja guys ya untuk update ikan cupang glow piece kita nih yang bisa dibilang genetiknya udah lumayan permanen disini guys dan bakalan mau dikembangin lagi tuh dan targetnya emang mau bikin ikan yang matanya hijau kayak gini guys tuh hijau kayak hulak katanya tuh matanya guys tuh nah buat temen-temen paling sampe situ aja guys ya kita tutup ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati